Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat, sehat-sehat dan kita semua sehat. Kembali kita melihat estimasi pendapatan adsense di channel Youtube Santi di Cina. Ini ada satu video terbaru dan ini masuk di trending, teman-teman, 19 di trending. Sebelumnya kita sudah bahas, namun videonya, viewsnya masih sedikit ya. Dan ini sejak di-upload 8 jam yang lalu, penayangannya sudah mencapai 411.554 views. Dan dengan durasi 35 menit dan jumlah like-nya saat ini Rp22.000. Kita akan coba cek kira-kira berapa gaji Youtube atau estimasi pendapatan adsense untuk satu video ini, teman-teman. Judulnya, masak ayam bakar taliwang untuk keluarga tercinta di Cina sampai kehujanan. Semuanya bilang enak. Seperti biasa, langsung saja kita masuk di situs socialbed dan kita cek. Ini video terbaru yang di-upload di channel Youtube Santi. Masak ayam bakar taliwang untuk keluarga tercinta. Nah, ini kalau kita geser. Ini ada data komentar, Rp3.000 rating 100% dan viewsnya di sini Rp411.000, teman-teman. Rp411.000, kalau kita lihat di videonya, ini sudah cocok ya. Sudah pas Rp411.000. Dan kemudian, kalau kita geser lagi ke samping sini. Nah, ini di prole estimasi pendapatan adsense, teman-teman, antara Rp206.000 sampai Rp1.600.000. Amerika Serikat ini versi dari situs socialbed. Nah, jadi satu video ini, ini minimal sudah menghasilkan adsense sebanyak Rp206.000 dan maksimal Rp1.600.000. Nah, kalau kita kompersi ke Rp206.000, ini setara dengan Rp3.300.000, teman-teman. Satu video ini, dari situs socialbed, versi dari situs socialbed, ini sudah menghasilkan gaji YouTube atau estimasi pendapatan adsense minimal Rp3.300.000. Kemungkinan maksimal bisa mencapai Rp1.600.000 atau kalau kita kompersi ke Rp1.300.000, ini setara dengan Rp25.600.000, teman-teman. Luar biasa estimasi pendapatan adsense dari video ini. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa.